Saat Sitorus informa objektifu enkontro Josef Estadone, hodirona direta konaba situasian politika, nebe daudau ne akontese iha railaran, inkluimos konaba desenvolvimento iha Timor-Leste. Beliau menjelaskan tentang situasi politik yang telah dan tengah terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya sejak Januari. Kemudian beliau memberikan penjelasan tentang perkembangan yang mengembirakan. Dan kami yakin juga sebagai negara sahabat, ikut senang ya melihat perkembangan yang terjadi di Timor-Leste dengan politik yang semakin stabil tentu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan riak-riak politik bisa diatasi. Harapan kita demikian supaya pemerintah, masyarakat dapat melakukan pembangunan dengan lebih cepat. Terutama setelah nanti COVID selesai, kembali ke keadaan kehidupan yang normal. Dan dalam hal ini Bapak Presiden menjelaskan perkembangan yang cukup mengembirakan dan diharapkan pemerintah akan terus stabil dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada. Dan sama harapan kami dari pemerintah Indonesia juga demikian. Kami ingin melihat masyarakat, pemerintah, dan negara Timor-Leste selalu stabil politiknya dan semuanya bersemangat untuk melanjutkan pembangunan. Di bidang COVID saya kira, saya juga ingin sampaikan selamat kepada pemerintah Timor-Leste dan seluruh masyarakat bahwa secara bersama-sama kita mampu memerangi COVID di mana kasus 24 positif sudah semuanya sembuh dan tidak ada kasus baru selama hampir 40 hari. Ini prestasi yang sangat baik sekali. Dan ini tentu karena kita patuh kepada protokol yang ditentukan oleh WHO dan juga pemerintah sendiri. Dan saya melihat masyarakat tertib dan juga penegak hukum juga tanpa menimbulkan ekses-ekses yang negatif semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga tentu dari pemerintah Indonesia di perbatasan siap melaksanakan pengawasan, surveillance supaya tidak ada orang-orang yang melalui jalur tikus yang berbahaya tanpa melalui karantina dan pemeriksaan kesehatannya sehingga tidak menyebar kemana-mana. Kita berharap di Indonesia juga COVID akan segera dapat diatasi terutama di NTT karena bersinggungan langsung dengan Timor-Leste. Terima kasih kepada Tentu Pak Panglima, Pak Menhan, Komandan PNTL, Pak Lere yang selalu tiap hari dari waktu ke waktu memperhatikan situasi di perbatasan. Sahat Sitorusmos espera, governo Timor-Leste se resolve situasão incerteza, nebelau iraylaran atulabelefo implicação ba desenvolvimento infraestrutura odilori morisdiak bapowo no nação Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.